Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi kali ini di episode kali ini. Saya agak berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Dan ini saya juga menjawab pertanyaan dari subscriber di kolom comment yaitu, Apa sih rahasianya bisa punya subscriber yang banyak? Oke, saya akan memberikan judul kali ini yaitu, apa rahasia saya bisa membangun sampai dengan 100.000 subscriber? Baik, di video kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton setia channel Success Before 30. Terima kasih banyak. Penghargaan ini adalah bentuk komitmen dan loyalitas anda. Setia dengan channel Success Before 30. Sehingga penghargaan ini bukan untuk saya, tapi penghargaan ini sebetulnya untuk anda semuanya. Karena anda semuanya, maka saya bisa dapat penghargaan silver pelibatan untuk channel Success Before 30 ini. Dan channel ini sebetulnya bukan ditujukan untuk saya, tapi channel ini ditujukan untuk anda semua. Karena sesuai komitmen dari visi channel kami yaitu bagaimana bisa membangun Indonesia lebih baik. Satu persen penduduk Indonesia harus bisa menjadi seorang pengusaha. Semoga channel ini bisa menjadi inspirasi, karena menjadi seorang pengusaha yang sukses bukan semata-mata anda harus tahu ilmunya, tetapi anda juga harus berkaitan dengan pengembangan diri. Bagaimana supaya diri anda terus bertumbuh, diri anda terus berkembang, dan diri anda harus menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dan saat ini saya sedang syuting di Hotel Luminor Surabaya. Kebetulan ini adalah kamar eksekutif, anda bisa kunjungi website-nya Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari. Dan sangat bagus sekali kamarnya untuk tergolong bisnis hotel bintang 3 menurut saya cukup baik dan cukup mewah menurut saya. Karena sekarang bintang 3 hotel yang cukup bersaing, tapi saya cukup merekomendasikan sebagai pebisnis atau seorang profesional, kalau anda berkunjung ke Surabaya, anda bisa kunjungi saja Hotel Luminor selain makanannya yang bagus, kamarnya juga cukup representatif dan cukup nyaman. Dan saya langsung akan membangun apa rahasia saya bisa mendapatkan silver play button atau 100 ribu subscriber di mana channel ini terus berkembang. Yang pertama adalah, nomor satu adalah fokus pada kekuatan anda. Saya ulangi, fokus pada kekuatan. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan. Saya tidak bisa pukul rata bahwa setiap orang itu harus seperti robot. Setiap orang harus seperti mendapatkan ilmu itu harus bisa diterapkan 100%, tidak bisa. Saya percaya setiap orang pasti punya kelebihan. Ada orang kelebihannya di menyanyi, ada orang kelebihannya di bidang seni, ada orang kelebihannya di bidang olahraga, ada orang kelebihannya di bidang matematika, ada orang kelebihannya di bidang hafalan, ada orang kelebihannya di bidang... Setiap orang punya talenta masing-masing. Poin yang saya ingin sampaikan di channel ini adalah fokus saja pada kelebihan anda. Jadi sekarang kamera kan bagus-bagus ya. Handphone semua kan sudah ada kamera ya. Jadi apa kelebihan anda? Kalau anda kelebihannya menyanyi, nyanyi saja. Kalau anda kelebihannya membuat game, ya main game saja. Kalau anda kelebihannya melawak, ya melawak saja. Tinggal kelebihan anda itu didokumentasikan dalam bentuk video. Video itu di upload saja di Youtube. Saya kira itu salah satunya. Nah kebetulan saya sudah di dunia bisnis itu hampir 20 tahun lebih. Dan selama 20 tahun ini, saya bukan cuma semata-mata memiliki pengembangan di dunia bisnis. Tetapi saya juga punya talenta yaitu di pengajaran. Jadi itu kelebihan saya. Dan apa yang saya bagikan ini, itulah yang sudah saya bagikan 20 tahun. Tetapi 20 tahun ini, saya tidak dokumentasikan. Setelah adanya channel Youtube, dan setelah kita mengerti ilmunya, baru saya bagikan ke publik. Jadi sebetulnya saya bukan orang baru. Jadi sudah saya dokumentasikan selama 20 tahun ilmu ini. Dan baru didokumentasikan sekarang. Jadi fokus pada kelebihan anda. Jadi sukses ini bukan terjadi secara kemarin sore. Tapi sukses ini memang sudah dibangun puluhan tahun. Sampai saya awalnya dari seorang reseller, sampai hari ini saya memiliki 6 buah perusahaan. Jadi bagaimana saya bisa membangun perusahaan begitu banyak? Dan apa rahasia saya? Sekarang saya sudah bagikan semuanya di channel Success Before 30. Itu yang pertama, fokus pada kekuatan. Yang kedua adalah konsisten. Saya kira konsisten ini kata-kata yang mudah diucapkan. Hurufnya pun cuma K-O-N-S-I-S-T-E-N. Sembilan huruf saja. Tapi tidak mudah dilakukan. Contoh, Success Before 30 ini setiap Selasa dan Jumat pasti ada video baru. Dan itu pasti berpikir. Pasti merenung materinya. Dan itu tentu saya tidak bisa bekerja seorang sendiri. Saya pasti bekerja dengan tim. Karena bekerja dengan tim itu pasti butuh editing video. Pasti apalagi sekarang bisa membuat suatu materi yang menarik. Pasti juga bisa membuat sebuah konten yang menarik. Itu semua butuh konsisten. Kalau seandainya banyak, saya perhatikan orang-orang itu ingin sukses, tapi dia tidak konsisten. Bangun videonya cuma 5-6, tapi sudah ingin sukses dan ingin berhasil. Tidak bisa. Sudah kehabisan ide, kehabisan wawasan. Segala sesuatu itu perlu konsisten. Masalahnya saya selama 20 tahun sebelum saya masuk video channel di Youtube ini, saya sudah konsisten membangun usaha saya. Dari seorang reseller sampai sekarang, ratusan ribu reseller di seluruh Indonesia. Dari cuma 1 cabang, sekarang 55 cabang di seluruh Indonesia. Dari 1 perusahaan, sekarang 6 perusahaan. Dan itu semua konsisten. Saya tidak pernah membangun itu, kalau saya sudah fokus dan komitmen, saya pasti akan konsisten dengan bidang yang saya tekuni. Saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah. Itu salah satu rahasia saya kenapa bisa memiliki jutaan orang pelanggan sampai sekarang. Salah satunya juga rahasia membangun 100 ribu subscriber bagi saya ini bukan rahasia lagi. Karena inilah yang saya bangun. Inilah yang saya bangun selama 20 tahun. Jadi kalau mendadak tiba-tiba bisa 100 ribu subscriber, berarti anda menyukai karya saya. Anda menyukai ide-ide saya. Dan tentunya channel ini bisa berkembang karena anda. Inilah rahasia saya, 20 tahun saya membangun perusahaan saya sama dengan saya membangun channel Youtube ini. Jadi pada prinsipnya itu sama. Jadi kalau anda bisa konsisten, membangun dengan konten anda, membangun produk anda, membangun apapun yang anda miliki. Niscaya deh, anda pasti berhasil suatu hari. Anda pasti sukses suatu hari. Dan yang ketiga adalah Improvisasi. Improvisasi ini seperti apa? Saya ingat kata-kata guru saya. Apa yang abadi di muka bumi ini? Tidak ada yang abadi. Anda lihat tulisannya di sini, tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah perubahan. Saya ulangi, yang abadi hanyalah perubahan. Jadi tidak ada yang abadi. Semua manusia itu pasti berubah. Anda lihat manusia baru lahir, 10 tahun fotonya sudah tidak sama. 10 tahun kemudian fotonya sudah berubah lagi. Anda lihat sebuah kota 10 tahun yang lalu, 10 tahun kemudian kotanya sudah pasti banyak perubahan. Anda lihat teknologi, 10 tahun yang lalu sampai sekarang semua banyak perubahan. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang kekal dan abadi hanyalah perubahan. Nah oleh sebab itu, Improvisasi ini adalah bicara perubahan. 20 tahun yang lalu cara saya berbisnis dengan cara sekarang pasti sudah sangat jauh berbeda. Kalau anda zaman sekarang anda tidak mau berubah, maka anda akan digilas dan dimakan oleh perubahan itu sendiri. Bisnis apapun semua sama. Kalau anda masih menggunakan metode yang sama dengan 20 tahun, 30 tahun yang lalu, anda pasti akan ditelan oleh perubahan. Nah bicara soal improvisasi, saya pun juga terus riset dan belajar. Kebetulan saya seorang edukator. Kalau seorang edukator itu harus lebih banyak belajar. Karena apa? Saya mengedukasi. Saya paling sedih kalau melihat seorang guru, dia tidak mau terus belajar. Justru anda menjadi seorang guru, anda harus terus belajar. Kalau anda memposisikan diri anda sebagai seorang mentor dan guru, anda adalah gudangnya ilmu. Anda harus terus menambah wawasan, terus belajar dan terus melakukan improvisasi. Kalau tidak, anda akan ditelan oleh perubahan. Nah improvisasi apa saja yang saya lakukan? Yang pertama adalah wawasan. Karena fokus saya di pengembangan diri, otomatis saya harus terus mempunyai wawasan. Saya harus terus belajar. Dan hasil video success before 30 ini sebetulnya adalah ribuan buku yang sudah saya baca 20 tahun belakangan. Dan ratusan seminar yang sudah saya ikuti, ratusan mentor yang memberikan pengajaran kepada saya. Intisarnya anda bisa dapat di channel success before 30 ini. Dan itulah hasil improvisasi saya. Entah sudah berapa ratus juta rupiah, bahkan mungkin miliaran rupiah yang sudah saya investasikan untuk leher ke atas. Anda tahu leher ke atas ini apa? Pengembangan diri. Banyak orang investasinya leher ke bawah. Kalau soal makan, wah berani keluarkan sampai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Hasilnya apa? Perut anda cuma tambah gemuk. Saya tidak mau. Saya investasikan ratusan juta rupiah sampai miliaran untuk investasi leher ke atas. Yaitu apa? Pengembangan diri. Upgrade ilmu. Karena saya sebagai seorang pembelajar. Dan oleh sebab itu, improvisasi saya pun tidak ada hentinya. Dan oleh sebab itu, hari ini, investasi masalah wawasan itu saya yakin saya adalah seorang pembelajar. Dan itu yang saya lakukan 20 tahun belakangan. Dan itulah saya bagikan di dalam channel success before 30 ini. Jadi anda bisa dapatkan pengalaman dan wawasan saya selama puluhan tahun. Yang kedua, improvisasi dalam apa? Teknis. Saya juga bukan.. Saya termasuk, kemarin saya baru tahu kalau saya seorang youtuber katanya. Oh youtuber itu apa saya juga tidak tahu. Oh ternyata secara tidak langsung saya ini seorang youtuber katanya. Yaitu berbagi informasi di dalam dunia youtube apapun itu. Oh ya terima kasih. Setelah saya terima silver play button, saya baru tahu kalau saya ini seorang youtuber katanya. Padahal saya seorang youtuber amatir. Saya juga tidak mengerti apa-apa. Tetapi karena saya sekarang menjadi seorang youtuber, akhirnya saya harus berbagi improvisasi masalah teknis. Masalah teknis yang pertama adalah anda harus belajar masalah teknik video, pengambilan video. Anda juga harus tahu produk-produk youtube itu seperti apa. Audio-audio seperti apa yang harus anda kuasai. Itu anda harus tahu semua. Dan tentunya itu anda harus tahu. Dan sekarang banyak sih youtuber juga. Mereka sudah membeberkan rahasia mereka. Kamera apa yang mereka pakai. Kemudian audio apa yang mereka gunakan. Teknik pengambilan apa, aplikasi apa. Sekarang sudah zaman informasi. Anda bisa dapatkan informasi itu semua. Tapi intinya saya tetap rajin melakukan improvisasi. Supaya anda bisa mendapatkan kualitas video yang terbaik. Anda bisa mendengarkannya dengan nyaman. Anda bisa mendengarkan suara dengan lebih baik. Anda juga bisa mendapatkan kualitas gambar yang prima. Dan anda mendengarkannya dengan sangat nyaman sekali. Nah itulah namanya improvisasi. Kalau anda tidak mau melakukan improvisasi, anda akan ditelan oleh perubahan. Itulah sebabnya perubahan itulah yang paling abadi. Dan itu saja 3 rahasia saya mengapa saya bisa mendapatkan silver play button dan 100 ribu subscriber. Dan tentunya saya pun juga bukan semata-mata saya bisa mengajar tapi tanpa bukti. Nah saya pun juga memberikan banyak bukti. Salah satu buktinya adalah studi kasus. Nah studi-studi kasus itu adalah bagaimana saya bisa teori yang saya bagikan di Success Before 30 channel ini. Sudah terbukti di orang-orang yang memang sudah membutuhkan sukses dan karir di bidangnya. Nah salah satu yang saya wawancari adalah General Manager dari Hotel Luminor ini sendiri. Namanya Pak Susianto. Yang mana anda bisa dapatkan wawancaranya di channel Chandra Putra Negara. Jadi jangan lupa subscribe channel ini. Dimana channel ini berbicara soal keseharian saya. Kalau anda ingin mengenal Chandra Putra Negara dari sisi yang lain, anda bisa subscribe channel ini. Dan di channel itu saya juga sebagai seorang pengusaha juga akan mewawancarai beberapa orang yang sukses di karir dan bidangnya. Dan tidak menutupi kemungkinan yang saya wawancarai bukan cuma orang-orang yang sukses di satu bidang saja. Tetapi orang yang sukses dan terbaik di bidangnya masing-masing. Intinya mereka yang sudah menjadi sukses bahkan banyak yang sudah sukses sebelum usia 30. Jadi kalau anda mau tahu wawancaranya siapa itu jangan lupa subscribe channel Chandra Putra Negara. Dan tentunya disini saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Juga ada beberapa video disini, end screen disini. Saya juga akan berbagi tentang video-video yang lain supaya bisa menambah wawasan anda. Baik, jangan lupa bila anda menyukai channel ini. Jangan lupa klik like. Berikan tanda jempol anda. Jangan lupa memberikan komen-komen positif. Saya dengan senang hati mendengarkannya. Dan jangan lupa subscribe sekali lagi channel Success Before 30. Dan yang terakhir jangan lupa juga ketik tombol di kanan bawah. Disini setiap ada video baru, ada notifikasi di handphone dan layar android anda. Ataupun layar iPhone anda. Anda pasti mendapatkan prioritas pertama untuk menonton channel kami. Sukses untuk anda sahabat entrepreneur. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan selalu salam hebat luar biasa.